assalamualaikum guys untuk video kali ini aku mau membagi cara tutorial membuat rekening deposito di bank BNI melalui BNI mobile and banking untuk itu teman-teman pastikan sudah memiliki aplikasi BNI mobile and banking ya jika belum kalian bisa aja langsung download aplikasinya ya bagi teman-teman yang belum memiliki akun BNI mobile and banking kalian bisa aja langsung membuat akun BNI mobile and banking nya ya jika sudah kalian bisa aja langsung masukkan MPIN kaliannya ya jika sudah kalian memasuki MPIN kalian maka klik login aja untuk itu platform bank BNI mobile and banking seperti ini ya bentuknya nah untuk pertama itu pertama kali aku mau kasih tunjuk kalian rekening deposito akunya ya untuk rekening deposito aku masih kosong ya tidak ada nah untuk tahap pembuatan rekening deposito maka disini ada rekeningku maka dari itu kalian bisa aja klik pembukaan rekening karena disini ada beberapa macam rekening yaitu rekening tab plus rekening deposito rekening tab Nes rekening prakerja DPLK atau BNI simponi karena aku lagi membahas rekening deposito maka kita klik rekening deposito untuk itu disini tuh ada beberapa macam syarat-syarat dan ketentuannya ya kalian bisa langsung baca aja jadi BNI deposito itu simpanan penarikan yang dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan nasabah dan bank nah karena melalui BNI mobile and banking jadi syarat dan ketentuannya disini bisa kalian baca cukup berbeda ya teman-teman syarat pembuatan rekening deposito melalui banknya langsung karena kalau melalui banknya langsung teman-teman harus membawa syarat yaitu KTP, NPWP, KK, sama matera ya teman-teman untuk kalau melalui bank BNI mobile and banking cukup simpel ya nah disini tuh ada syarat dan ketentuannya bagian penjelasan produk yaitu yang pertama itu adalah penempatan dana melalui mobile and banking tersedia melalui valuta rupiah karena BNI hanya menerima dalam bentuk rupiah ya teman-teman untuk waktu jangka penempatan dana BNI mobile deposito yaitu ada 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 1 tahun ya teman-teman untuk pembayaran deposito atau auronya dilakukan setiap bulan pada bisa dilakukan setiap bulan setiap tanggal yang sama dengan tanggal pembuatan rekening BNI deposito ya dan disini tuh dalam pembuatan BNI deposito ada minimal dan maksimalnya teman-teman karena disini tuh ada dalam satu penempatan dana minimal 1 juta maksimalnya itu adalah 500 juta ya teman-teman nah dan suku bunganya itu sesuai dengan ketentuan yang beraku di bank masing-masing ya nah kalian bisa aja langsung baca ketentuan syarat dan ketentuan lainnya dibaca dengan teliti ya teman-teman karena biar tidak terjadinya kesalahpahaman ya jika sudah dengan dibaca karena aku sudah paham dan sudah dibaca maka kita klik lanjut aja ya dan disini tuh ada syarat-syaratnya ya yang bisa kita isi untuk jangka waktunya aku mau ngambil 1 bulan aja untuk jenis depositonya aku mau transfer rate avalusiasi karena apa? karena aku mau setiap bulan pendapatan bunga depositonya langsung dikirim ke rekening aku ya beda dengan kapitalisasi itu digabungin dengan jumlah deposito kita ya jadi misalnya aklusasinya itu adalah 100 ribu jumlah deposito kita itu ada 10 juta jadi 10 juta 100 gitu teman-teman nah aku mau masukin nominalnya ya aku masukin 15 juta ya teman-teman sistem perpanjangan depositonya aku mau perpanjang otomatis dan alasan pembukaan rekening apa ya teman-teman kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya karena aku pengen inventasi aku klik inventasi sumber dandanya sesuai dengan kalian masing-masing ya aku berdasar dari penghasilan jika sudah diisi bisa kalian langsung cek ulang lagi ya agar tidak terjadinya kesalahan jika sudah kita klik lanjut jika sudah maka bentuknya akan seperti ini ya teman-teman kita baca lagi dengan teliti ya teman-teman jangka waktunya aku mau dalam 1 bulan totalnya adalah 15 juta bunganya itu adalah 2,25% sistem perpanjangan depositonya tadi aku klik perpanjangan otomatis metode perpanjangan transfer rate avaliasasi alasan pembuka rekening itu investasi sumber dandanya adalah penghasilan maka dari itu teman-teman bisa aja langsung masukin pasportnya ya jika sudah langsung klik lanjut aja ya teman-teman tampilannya seperti ini ya teman-teman di cek kembali apakah masih sama atau tidak jika masih sama bisa kita langsung screenshot aja ya teman-teman biar tidak jadi kesalahpahaman suatu saat nanti untuk itu kita kembali lagi ke menu awal kita cek tabungan deposito kita sudah masuk atau belum sudah masuk ya teman-teman jadi tabungan deposito aku jadi 15 juta ya yang dari awalnya 0 jadi 15 juta sudah selesai teman-teman untuk pembuatan tabungan deposito di mobile mbanking BNI ini teman-teman jadi kita gak usah repot-repot ke banknya langsung ya cukup melalui mobile mbanking kita sudah bisa membuat tabungan deposito mudah-mudahan dengan video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman ya selamat menikmati